Maukah saya bersama keluarga dan anak istri yang juga siap dilaknat dalam bentuk menjadi buta, tulik, dan kafir Setelah itu mati dalam keadaan hina, di akhiran kekal selama-lamanya di neraka Berserta laknat Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa waktu yang lalu, Gaza mendapat kiriman link Youtube dari seseorang yang bernama Jaga Sukma Jaga Sukma adalah orang yang melakukan mubahala sekitar 1 tahun yang lalu dengan pihak Gaza Di video tersebut Jaga Sukma mengaku telah menang dari mubahala Karena sampai saat ini sejak 1 tahun yang lalu beliau masih sehat dan tidak mati Mari kita saksikan bersama, pernyataan dari Jaga Sukma tentang kemenangannya dari mubahala 1 tahun yang lalu Mungkin kenal dengan saya, saya Al-Fakir Jaga Sukma Ya, biasanya orang panggil Ustadz Haji Jaga Sukma Saya pernah memubahala dengan saudara yang saya cintai, Bapak Diki Chandra dan Bapak Mokperian dan kawan-kawannya dari kelompok Gaza Satu tahun yang lalu ya Alhamdulillah mubahala itu sesuai dengan niat saya Yang aslinya, saya menginginkan keselamatan semua pihak, tidak ada yang jelaka Saya tidak jelaka, Pak Diki Chandra tidak jelaka Pak Mokperian juga tidak jelaka dan teman-temannya sehat walafiat Saya juga ingin saya sehat walafiat, mereka juga sehat walafiat Tujuan saya mubahala itu sederhana Saya lihat Bapak Diki Chandra seorang yang soleh Pak Nofrian seorang yang soleh Tapi sangat dimalang disayangkan kalau mereka itu punya imam Mahdi Pasu Kalau punya imam Mahdi Pasu, arti tersesat dari jalan yang benar Jadi tujuan saya agar mereka tidak tersesat, dapat hidayah itu saja Berikut klarifikasi dari Kandiki Chandra dari pernyataan Jaga Sukma Yang membeli katanya telah menang dari mubahala satu tahun yang lalu Ada hal yang cukup menarik Tiba-tiba saya dapat kiriman dari seseorang Yang link videonya ternyata dimiliki oleh Jaga Sukma Dan saya yakin nomor handphone itu pun juga nomor handphone Jaga Sukma Dia mengklaim bahwa dia menang dalam mubahala Maka itulah contoh bagaimana seseorang yang tidak jujur dalam dirinya Dia sedang pamer sesuatu yang sesungguhnya akan berbalik kepada dirinya Rekat-rekan sekalian dia mengakui bahwa menang dalam mubahala Terbukti saya orang yang sudah tidak percaya lagi dengan Muhammad Qasim Dia mengatakan bahwa mubahala itu tujuannya adalah untuk seseorang supaya dapat hidayah Disitulah kebohongannya Mubahala itu isinya adalah jika salah satu salah di dalam isi mubahalanya Maka yang bersangkutan akan mati dalam keadaan sangat terhina Itu poinnya Jadi itu sudah-sudah klaim yang keliru Dan itu pembohongan yang luar biasa Tapi memang teman-teman yang kelompok dari siah sempalan Yang relatif sesungguhnya sudah kita pahami ya Bahwa jaga sukma walaupun dia tidak mengakui sebagai siah yang utama Tetapi kami tahu bahwa dia adalah bagian dari siah sempalan siah Nah rekan sekalian jelas disitulah kebohongannya Insya Allah saya masih berpersangka baik dengan mimpi Muhammad Qasim Saya masih memiliki satu keyakinan Bahwa mimpi Muhammad Qasim Terutama mimpi-mimpi utama adalah dari Allah SWT Walaupun memang ada hal yang relatif menjadi keraguan banyak orang Tentang perilaku-perilaku yang sekarang diperlihatkan oleh Muhammad Qasim Tapi bagi saya Saya tidak pernah melihat sosok Qasim sebagai manusia Tetapi saya melihat isi mimpinya Karena jika kita lebih kepada sosoknya Maka kesalahan akan terjadi Akan terulang kembali Dimana kita justru lebih menuhankan sosok manusianya Bersikap berlebihan kepada sosok manusianya Tetapi saya lebih kepada percaya dengan Banyak mimpinya yang menurut saya Sepertinya mustahil Itu mimpi dibuat-buat oleh Qasim Banyak sekali mimpi-mimpi yang berupa simbol Berupa isarat Berupa yang hal-hal yang harus ditakwilkan Dan itu tidak mungkin dibuat oleh manusia Jadi saya kira itu Menyikapi, menanggapi Klaim daripada Jaga Sukma Yang sempat bermubahalah dengan saya Ada beberapa ulama mengatakan Bahwa dampak mubahalah Tidak satu dua bulan Tetapi bisa jadi di atas tahun Berikut penggalan video Pernyataan Jaga Sukma Tentang mubahalah tanggal 1 Oktober Tahun 2021 Bahwasanya Muhammad Qasim Ibnu Abdul Karim Muhammad Qasim bin Abdul Karim Muhammad Qasim bin Abdul Karim Berdusta Atas pengakuan mimpi-mimpinya Mimpi-mimpinya bukan mimpi yang baik Bukan mimpi nubah Dari Allah Atau Arwi atau Sodefa Atau kabar kenabian Sama sekali bukan Muhammad Qasim bin Abdul Karim Bukan Al Mahdi Muhammad Qasim bin Abdul Karim Bukan Al Mahdi Yang diberi petunjuk Atau calon imam Yang paling utama Beliau pasti Dan bukan calon imam Jika pernyataan Dan keyakinan saya Terhadap kebohongan Muhammad Qasim bin Abdul Karim Salah Maukah saya Bersama keluarga Dan anak istri Yang juga siap dilaknat Dalam bentuk Menjadi buta Tulik Dan kafir Setelah itu Mati dalam keadaan hina Di akhiran Kekal selama-lamanya Di neraka Berserta laknat Allah Subhanahu wa ta'ala Terhitung Satu bulan Sejak tubalah ini dilakukan Dan Saya yakin Saya yakin-yakinnya Sedangkan Imam Mahdi yang benar Saya bersaksi adalah Al-Imam Muhammad Qasim bin Abdul Hassan Adi Allah Farjah Syarif Yang telah mengutus Wasiknya Yaitu Al-Imam Sayyid Ahmad Qasim Al-Yaman Al-Mu'ud Sayyid Ahmad Ismail Soleh Hussein Salman Ibn Muhammad Qasim Al-Hassan 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 Jika pernyataan saya benar Maka laknat tersebut Tidak akan menimpa saya Tetapi akan menimpa Diki Jandra Purnama Bin Diki Kustama Dan Indra Noverian Bin Freddy Indrajaya Dan Muhammad Habibi Bin Rosin Dan Jika pernyataan saya ini benar Maka laknat ini Bukan kepada saya Tetapi kepada Yang sesat Dan menyesatkan Di antara kita Jika pernyataan saya Jika pernyataan saya Jika pernyataan saya Jika pernyataan saya